Intro Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih bertemu lagi dengan kami Komsos Keuskupan Pangkal Pinang masih di acara kuliah umum dari Bapak Uskup Pangkal Pinang Monsignor Adrianus Sunarko pada kesempatan kuliah umum yang lalu dalam dua sesi Bapak Uskup telah menyampaikan sejarah keselamatan di bagian kali ini Bapak Uskup akan menyampaikan satu tema yang lebih khusus menyangkut komunium namun di bagian awal Bapak Uskup masih akan menambah memperjelas beberapa bagian dari kuliah tentang sejarah keselamatan Selamat mengikuti Selamat malam Saudara Saudari sekalian Dalam pertemuan pertama kita sudah melihat secara singkat tentang sejarah keselamatan khususnya dari perjanjian lama Kemudian dalam pertemuan kedua kita melanjutkan dengan sejarah keselamatan dari sejauh dikisahkan dalam perjanjian baru Pada hari ini kita akan melihat salah satu pokok berkaitan dengan sejarah keselamatan perjanjian baru di mana Yesus Kristus menjadi pusat perhatian saya akan memberikan contoh salah satu pokok ajaran yang Yesus sampaikan melalui kata-kata tapi juga diwujudkan dalam tindakan-tindakan konkret tentang komunio diajarkan tapi sekaligus dipraktekan tetapi sebelum masuk ke tema itu saya akan sedikit memberi ringkasan atau rangkuman lagi dan menambahkan sejumlah hal yang minggu lalu belum sempat disampaikan tetapi kiranya penting jadi dari perjanjian lama kita sudah melihat bagaimana sejarah keselamatan mulai dari penciptaan kemudian rangkaian anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada Abraham tanah, keturunan, berkat lalu pembebasan dari perbudakan di Mesir kepada umat Israel penyertaan alah di Padanggurun diberikan ke sepuluh perintah alah pembaruan perjanjian lalu masuk ke tanah terjanji bahkan kemudian ketika ada di pembuangan Tuhan tidak meninggalkan umat Israel bahkan memberikan anugerah besar sekali yaitu hati yang baru dalam perjanjian baru kemudian dari kitab Ibrani ditegaskan tokoh sentral tentu saja yaitu Yesus Kristus putranya sendiri yang sekarang dianugerahkan untuk melanjutkan karya keselamatan di dunia ini kita sudah melihat berbagai macam aspek kekayaan dari misteri Yesus Kristus itu bahwa dia sudah ada sejak kekal biasa disebut dengan firman, sabda, hikmat putra Allah lalu sangat menentukan tentu saja kemudian menjadi manusia kita biasa memakai istilah inkarnasi menjadi manusia bukan hanya lahir di Bethlehem tetapi juga kemudian hidup dan berkarya baik melalui kata-kata dan perbuatannya yang selalu konsisten antara kata-kata dan perbuatan fase penting juga adalah sangsara dan wafat Yesus disalib kemudian ada kebangkitan dan penampakan kenaikan ke surga mengutus roh kudus dan akan datang pada akhir zaman itulah kurang lebih secara singkat keseluruhan apa yang bisa kita sebut misteri Yesus Kristus atau sering juga dipakai istilah peristiwa Yesus Kristus dengan tujuan yang jelas satu mewahyukan atau memperkenalkan diri Allah yang adalah kasih tapi sekaligus juga bukan hanya memberi informasi tapi mewujudkannya dalam hidup yang nyata dan konkret itu secara keseluruhan jadi ada lahir sudah ada sejak kekal lahir hidup dan berkarya sengsara dan wafat yang penting sekali salib tentu saja memainkan peran yang sangat sentral dan saya ingin menegaskan agar salib juga selalu tidak dilihat terpisah tetapi dalam kaitannya dengan aspek-aspek yang lain hidup Yesus sendiri maupun kebangkitannya sehingga juga yang paling penting bukan hanya kengerian dari penderitaan dan siksaan tetapi kekuatan kasih Yesus sendiri yang memampukan dia memikul salib dalam keseluruhan peristiwa Yesus Kristus itulah kita mengatakan Allah diwahyukan diperkenalkan secara jelas sekali sebagai kasih tapi juga melalui tindakan-tindakan yang konkret untuk menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaan berkaitan dengan aspek berikut yang penting yaitu kebangkitan saya ingin sedikit menambahkan dari penjelasan yang lalu tentang aspek ini bahwa berkaitan dengan kebangkitan kekayaan peristiwa yang kita sebut pasca itu tentu saja berkaitan dengan Yesus sendiri yang bangkit tetapi aspek lain yang baik diperhatikan adalah bahwa dalam peristiwa pasca itu murid-murid dan kemudian kita diikut sertakan paling konkret setelah bangkit dikisahkan bahwa Yesus secara aktif mencari lagi murid-murid dan menampakkan diri menyertai mereka itulah sekali lagi arti penting dari kisah-kisah penampakan misteri pasca memang Yesus bangkit tapi juga dia kemudian aktif memperkenalkan diri kepada murid-muridnya atau dengan ungkapan lain murid-murid diikut sertakan dalam peristiwa kebangkitan itu dan kita mendengar banyak kisah dimana Yesus menampakkan Yesus yang bangkit yang menampakkan diri itu sekaligus juga membawa damai sejahtera berulang kali dan itu tentu sangat berarti bagi murid-murid yang bingung yang takut yang waktu itu tercerai berai tetapi kemudian murid-murid diikut sertakan lagi dalam peristiwa kebangkitan atau atau dan satu aspek lagi tentu saja penting bahwa kisah-kisah penampakan itu mengandung juga unsur pengampunan Yesus yang bangkit mencari lagi murid-murid yang lari dan tidak setia kepadanya tapi sekali lagi Yesus menampakkan kerahimannya bahkan kepada Thomas yang masih ragu-ragu Yesus yang bangkit memberi kesempatan baru itulah dimensi penting dari kekayaan misteri paskah bahwa murid-murid juga diikut sertakan bukan hanya itu kitab suci mengatakan bahwa kemudian kita pun sendiri sekarang ini diikut sertakan juga dalam misteri kuasa kebangkitan itu dalam surat pertama Petrus bab 1 ayat 3 sampai 9 misalnya dikatakan demikian terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus berkat rahmatnya yang besar kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati jadi kita juga diikut sertakan kekayaan misteri paskah bukan hanya menyangkut Yesus saja yang bangkit tetapi kita juga diikut sertakan atau dari surat Paulus kepada Jemaat di Roma yang dibacakan pada malam paskah dikatakan juga bab 6 ayat 3 sampai 11 jadi jika kita telah mati dengan Kristus kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia jadi kita pun diikut sertakan dalam kuasa kebangkitan itu nah ini mungkin saya perlu tambahkan karena kemarin belum begitu mendapat penekanan satu aspek lain lagi yang perlu diingat dalam kerangka sejarah keselamatan perjanjian baru adalah dimensi roh kudus jadi Yesus Kristus setelah melaksanakan seluruh tugas perutusannya ke dunia juga kemudian masih melakukan satu hal lagi yaitu menjanjikan roh kudus untuk menyertai murid-murid dan kita semua hingga sekarang dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 dikatakan demikian jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran itu juga rangkaian sejarah keselamatan yang perlu diingat bahwa selain Yesus Kristus sendiri melaksanakannya dia juga kemudian mengutus atau menjanjikan datangnya roh kudus untuk menolong menyertai kita dalam menapaki jalan hidup selanjutnya sejarah hidup selanjutnya dan tentu saja berkaitan dengan roh kudus sangat terkenal peristiwa dari kisah para rasul bab 2 ayat 1 sampai 4 dimana janji itu kemudian betul-betul terpenuhi ketika itu pada hari pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah dimana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing maka penuhlah mereka dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya nah dengan demikian kita mendapat gambaran yang lebih utuh tentang sejarah keselamatan secara keseluruhan kita dapat mengatakan dia memiliki struktur trinitaris tritunggal ada Allah Bapak sejak awal dunia menciptakan dan menyertai umat kemudian putranya sendiri turun ke dunia tetapi juga kemudian roh kudus sekali lagi secara keseluruhan makna dari perisiwa-perisiwa tersebut adalah dua hal yang paling penting mewahyukan memberi pengenalan baru bahwa Allah adalah kasih tapi sekaligus juga perwujudan keselamatan manusia dan seluruh ciptaan demikianlah kurang lebih rangkaian sejarah keselamatan sekali lagi kalau kita lihat baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru secara singkat tetapi mudah-mudahan memberi gambaran agak menyeluruh tentang rangkaian keselamatan dengan juga sekali lagi yang terakhir pengutusan roh kudus yang akan menyertai kita dalam sejarah berikutnya sekarang kita akan masuk ke tema khusus yaitu tema komunio sebagai salah satu contoh atau pokok yang di satu pihak diajarkan Yesus Kristus dalam hidupnya dengan kata-kata dan pewartaan tapi itulah yang jadi kelebihan keutamaan Yesus juga bukan hanya diajarkan dengan kata-kata tetapi diwujudkan secara konkret dalam tindakan-tindakan dalam Injil kita menemukan banyak cara yang digunakan Yesus untuk menyampaikan ajaran-ajarannya pelajaran tentang komunio atau persaudaraan atau persekutuan dapat kita temukan antara lain dalam salah satu kegiatan yang sangat sering dilakukan Yesus ketika hidup di dunia yaitu perjamuan-perjamuan sangat terkenal pertama Lukas bab 9 ayat 10 sampai 17 perjamuan Yesus dengan banyak orang yang mendengarkan pengajarannya dalam kisah itu kita membaca bagaimana Yesus Kristus hanya dengan lima roti dan dua ikan memberi makan kepada ribuan orang dikatakan di sana Lukas 9 ayat 16 ia menengadah ke langit mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak membangun komunio yang murah hati itu seperti lima roti dan dua ikan itu selalu akan terasa terlalu sedikit ketika dimiliki sendiri sebaliknya seperti dikatakan tentang Yesus tadi kalau satu disyukuri dipecah-pecah lalu dibagikan ternyata justru tidak berkurang melainkan berlipat ganda hingga dapat memberi makan kepada atau bagi ribuan orang jadi kemampuan bersyukur kerelaan dipecah-pecah dan berbagi adalah sarana ampuh untuk membangun komunio hal serupa kita bisa lihat juga dalam perjamuan-perjamuan yang dilakukan Yesus dengan para muridnya perjamuan-perjamuan itu merupakan simbol dari undangannya bagi banyak orang untuk masuk dalam kerajaan Allah atau simbol juga sekaligus dari seluruh hidup yang selalu diperuntukkan bagi orang lain jadi perjamuan-perjamuan itu merupakan peristiwa yang penting bukan hanya soal makan-makannya saja tetapi juga sebagai ungkapan kehendak kerinduan Yesus untuk mengumpulkan mengajak semua orang ikut serta dalam karya keselamatan atau sering dipakai istilah masuk dalam kerajaan Allah sangat penting juga adalah perjamuan makan Yesus dengan orang-orang berdosa perjamuan ini harus kita pahami juga dalam konteks karya pewartaan Yesus tentang keselamatan dan tentang kerajaan Allah Allah dengan demikian secara konkret diperkenalkan Yesus sebagai kasih yang menunjukkan kerahimannya dengan mengundang orang-orang berdosa masuk dalam kerajaannya kita dapat melihat kisah-kisah dalam Injil Markus bab 2 ayat 16 sampai 17 Matius 9 ayat 10 sampai 13 Lukas bab 5 ayat 29 sampai 32 disini kita temukan pelajaran tentang komunio yang rahim dia harus meliputi aspek merangkul mereka yang dipinggirkan yang dianggap seringkali oleh masyarakat tidak layak karena dosa-dosa mereka jadi komunio yang maharahim tidak boleh membatasi diri pada orang-orang yang baik-baik saja ia harus meliputi pula mereka yang berdosa yang pada umumnya dianggap tidak layak untuk masuk dalam komunitas yang berikut tentu saja sangat penting adalah kisah perjamuan malam terakhir disini terungkap pemberian diri Yesus bagi manusia yang terakhir dan mencapai puncaknya karena disini ia berhadapan langsung dengan ancaman kematian kita bisa melihatnya dalam Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai 25 Injil Matius bab 26 26 sampai 29 Injil Lukas bab 22 ayat 15 sampai 20 atau juga surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 11 ayat 23 ayat 23 sampai 26 Dalam perjamuan itu Yesus menjelaskan bahwa hidupnya secara keseluruhan sekali lagi adalah hidup yang diberikan tuntas bagi manusia Kita temukan juga kembali istilah-istilah kunci yang sangat penting Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan dikatakan begitu Yesus mengambil roti Nah ini lagi mengucap berkat memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata ambillah inilah tubuhku Sesudah itu ia mengambil cawan lagi mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka Dan ia berkata kepada mereka inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang Dalam kisah ini kita temukan lagi simbol atau perkataan yang sangat penting yang melambangkan sikap-sikap yang diperlukan untuk membangun komunio atau persaudaraan atau persekutuan mengucap syukur memecah-mecahkan roti dan membagikannya Kita dapat bertanya dan mengandaikan mengapa murid-murid waktu itu dan kita sekarang ini juga tidak pernah ragu sedikitpun bahwa Yesus dalam perjamuan malam terakhir itu tidak sedang berpura-pura atau bermain sandiwara dengan simbol-simbol itu tetapi memang sungguh-sungguh murid-murid tidak ragu sedikitpun tentang itu menurut saya karena memang tidak ada jurang antara hidup sehari-hari Yesus dengan katakanlah upacara dalam perjamuan malam terakhir itu mengucap syukur memecah roti membagikannya kepada sesama manusia yang membutuhkan yang dikatakan dalam perjamuan malam terakhir itu itulah yang sudah dilakukan Yesus dalam hidup sehari-hari sudah dalam hidupnya sehari-hari Yesus sering mengadakan perjamuan artinya sering dalam hidup sehari-hari mengucap syukur memecah roti dan membagikannya bagi manusia hal serupa bisa kita katakan tentang perjamuan lain yang dikatakan yang dikisahkan dalam Injil Yohanes tentang Yesus Kristus yang dalam perjamuan itu membasuh kaki murid-muridnya Yohanes 13 ayat 1 sampai 15 maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu Yohanes 13 ayat 4 sampai 5 kita kita juga kembali bisa bertanya mengapa murid-murid mengapa juga kita tidak sedikitpun meragukan bahwa Yesus di sini juga tidak sedang berpura-pura atau bersandiwara sama jawabannya juga karena menurut saya itulah yang sudah selama ini dilakukan Yesus dalam hidupnya yang konkret sehari-hari melayani sesama menyembuhkan orang sakit mendoakan dan menghibur orang yang menderita dan lain-lain tidak ada jurang antara hidup nyata Yesus dengan tindakan simbolik yang dilakukan dalam perjamuan dimana ia membasuh kaki murid-muridnya jadi kita sudah melihat dalam berbagai macam perjamuan yang dilakukan Yesus kita bisa mengambil dan memetik pelajaran tentang bagaimana membangun komunio yang murah hati maupun yang maharahim bahkan juga sesudah kebangkitannya Yesus mengadakan lagi perjamuan-perjamuan bersama murid-muridnya salah satu tentu saja yang terkenal adalah kisah tentang atau berkaitan dengan dua murid Emmaus juga disana kita temukan lagi tindakan pokok itu bersyukur memecah roti dan berbagi kedua murid yang gelisah itu mengenali Yesus Kristus persis ketika dia dikatakan bersyukur memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada mereka Lukas 24 ayat 30 sampai 31 dikatakan demikian waktu ia duduk makan dengan mereka ia mengambil roti mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia jadi rupanya ini menjadi semacam trademark atau penanda ciri pengenal dari Yesus sendiri mengucap syukur memecah-mecahkan roti dan memberikannya ketika Yesus melakukan itu murid-murid langsung mengenali dia demikian juga kalau kita terus membaca lagi kisah-kisah khususnya kisah para rasul disana kita temukan bahwa ternyata juga pertemuan-pertemuan jemaat perdana jemaat-jemaat awal para pengikut Kristus biasanya diisi dengan pemecahan roti atau memecah-mecahkan roti kisah para rasul bab 2 ayat 42 sampai 46 atau juga kisah para rasul bab 20 ayat 7 dan ayat 11 rasul paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat korintus kemudian merenungkan itu ya merefleksikan perjamuan-perjamuan pemecahan roti itu dan menunjukkan nah ini agak teoretis ini sebuah refleksi teologis hubungan antara atau relasi antara kegiatan jemaat jemaat perdana memecah-mecah roti itu dan pembangunan komunio atau persekutuan atau persaudaraan jadi disini bukan kisah-kisah tetapi sudah sebuah refleksi dari rasul paulus dia mengatakan demikian bukankah piala pemberkatan adalah partisipasi jadi ikut ambil bagian dalam darah kristus bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah partisipasi ambil bagian atau persekutuan kita dengan tubuh kristus jadi karena roti adalah satu maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu 1 korintus bab 10 ayat 16 sampai 17 lagi ini sudah sebuah refleksi atas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perjamuan pemecahan roti itu mempunyai makna yang penting berkaitan dengan komunio atau persatuan perjamuan-perjamuan yang dilakukan jemaat perdana seharusnya mempererat atau mengembangkan menyuburkan komunio hidup bersama diantara mereka tetapi saudara-saudara sekalian kita tahu bahwa atau ternyata pelajaran yang indah tentang komunio ini yang murah hati dan marahim yang kita temukan dalam aneka perjamuan-perjamuan yang dilakukan Yesus tidak mudah dipahami dan diterima bahkan oleh para murid zaman itu dalam Injil kita membaca juga bagaimana mereka para murid berulang kali gagal membangun komunio atau persekutuan atau persaudaraan diantara mereka antara lain atau terutama karena mereka justru saling berlomba untuk menjadi yang paling utama misalnya dalam Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37 dikatakan demikian Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang sebab ia sedang mengajar murid-muridnya ia berkata kepada mereka anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan tiga hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit mereka tidak mengerti perkataan itu murid-murid maksudnya tidak mengerti perkataan itu namun segan menanyakannya kepada Yesus kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum ketika Yesus sudah di rumah ia bertanya kepada murid-muridnya apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu katanya kepada mereka jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya Markus bab 9 ayat 30 sampai 37 contoh salah satu contoh dimana pelajaran Yesus Kristus tentang membangun komunio atau persekutuan atau persedaraan tidak selalu mudah dimengerti atau dipahami oleh para murid contoh lain dalam Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45 kedua murid Yesus yang kita kenal yaitu Jakobus dan Yohanes dilukiskan gelisah atau mungkin sibuk atau ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa kelak dalam kerajaan surga mereka berkata kepada Yesus Guru perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu lalu Injil Markus mencatat mendengar itu kesepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Jakobus dan Yohanes contoh lagi bagaimana komunio persekutuan persaudaraan belum berhasil dibangun karena ciri mungkin ya godaan untuk dari masing-masing para murid juga untuk menjadi yang paling penting merasa diri paling utama dibandingkan yang lain murid-murid yang lain dikatakan tadi marah tetapi Yesus kemudian memanggil mereka dan berkata kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka tidaklah demikian diantara kamu barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Markus 10 ayat 35 sampai 45 contoh lagi bagaimana sikap melayani itu sulit ditangkap sehingga kemudian juga sulit untuk membangun komunio contoh lain lagi ditunjukkan oleh Rasul Paulus dalam kritiknya terhadap jemaat di Korintus 1 Korintus bab 11 ayat 20 sampai 22 Paulus melontarkan kritik pedas kepada jemaat di Korintus karena ternyata perjamuan perjamuan yang mereka lakukan justru tidak membangun komunio melainkan memecah belah di antara mereka sendiri dikisahkan demikian apabila kamu berkumpul tulis Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ternyata kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk nah ini contoh perjamuan yang justru tidak membangun komunio yang seorang lapar dan yang lain mabuk apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum kata Paulus atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu dalam hal ini aku tidak memuji 1 Korintus bab 11 ayat 20 sampai 22 contoh lain bagaimana komunio belum berhasil dibangun kalau disini penyebabnya adalah karena kurang solidaritas kurang kepekaan kurang murah hati satu sama lain perjamuan dilakukan tetapi berbeda dengan perjamuan perjamuan yang dilakukan Yesus Kristus perjamuan yang dilakukan jemaat di Korintus justru memecah belah satu sama lain demikianlah kurang lebih aneka macam perjamuan perjamuan yang kita temukan dalam kisah-kisah kitab suci perjanjian baru yang dapat membantu kita untuk mendapatkan gagasan ide pelajaran tentang bagaimana membangun komunio ada sejumlah hal penting yang dapat kita pelajari dari perjamuan perjamuan khususnya yang dilakukan oleh Yesus Kristus selama hidupnya atau bahkan juga setelah dia bangkit untuk membangun komunio yang murah hati dan maharahim kiranya diperlukan sikap-sikap sebagai berikut pertama kemampuan bersyukur atas hidup itu sendiri tanpa itu sulit bagi kita untuk membangun komunio kedua seperti secara simbolik berulang kali ditunjukkan Yesus kesediaan untuk memecah-mecahkan roti dan membagikannya dengan suka cita tentu saja khususnya bagi mereka yang paling membutuhkan yang lapar dan miskin ketiga sisi yang lain itu lebih mungkin menyangkut komunio yang murah hati sisi yang lain adalah keterbukaan untuk merangkul mereka yang dipinggirkan karena dosa-dosa mereka aspek mengampuni lebih khusus ini untuk membangun komunio yang maharahim dalam kitab susi syukurlah kita temukan juga contoh yang positif bukan hanya yang negatif seperti di jemaat korintus seperti ditulis paulus tapi ada juga lukisan yang bagus tentang cara hidup jemaat perdana di mana katakanlah komunio bisa dihayati dengan baik dalam kisah para rasul bab 2 ayat 42 sampai 47 dikatakan di sana orang-orang yang menjadi percaya dan memberi dirinya dibaptis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa jadi sebuah simbol yang khas yang terus berulang-ulang segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu ini lagi kata kunci membagi bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing dengan bertekun dan sehati tiap-tiap hari mereka berkumpul di baik Allah mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan contoh yang positif tentang cara hidup membangun komunio yang murah hati dan maharahim dengan simbol-simbol yang khas juga memecah roti membagi-bagikannya saudara-saudara sekalian sebenarnya hal-hal pokok yang sangat diperlukan tadi yang kita pelajari untuk membangun komunio atau persekutuan atau persaudaraan kerukunan juga kita temukan atau bahkan kita praktekkan atau mungkin lebih tepat kita rayakan dalam kegiatan amat penting orang katolik kita ini yaitu perayaan perjamuan ekaristi mengucap syukur memecah roti dan membagi-bagikannya paling tidak secara simbolik selalu kita rayakan kembali dalam perjamuan ekaristi simbol utama dari sakramen ini juga adalah perjamuan sakramental roti dan anggur disyukuri dipecah-pecah dibagikan kata-kata yang menyertainya juga berasal dari praktek hidup Yesus dan khususnya dari perjamuan malam terakhir ambillah makanlah minumlah sehingga kita bisa mengatakan juga bahwa sebenarnya dalam perayaan ekaristi setiap perayaan ekaristi kita merayakan hidup kita sendiri sebagai manusia kristiani artinya sikap-sikap pokok sebagai manusia kristiani yang diminta Yesus Kristus itu kita paling tidak secara simbolik melakukannya merayakannya dalam ekaristi kita bersyukur di satu pihak dalam ekaristi atas anugerah kasih dan keselamatan dari Yesus Kristus yang kita alami dalam hidup tapi juga kita diingatkan akan panggilan untuk tidak hidup untuk diri sendiri melainkan juga untuk menyerahkan hidup kita bagi sesama memecah mecah roti dan berbagi maka selalu simbol-simbol itu kita buat dan nanti pada akhir perayaan kita diutus pergilah kamu diutus maksudnya untuk itu kita bersyukur tapi juga kemudian diutus untuk memecah mecahkan roti dan berbagi sikap-sikap pokok sebagai orang kristiani bahkan lebih daripada itu perjumpaan dengan Yesus Kristus dalam ekaristi memberi kita kekuatan untuk berjuang dan setia pada anugerah panggilan tersebut bersyukur memecah roti dan berbagi-bagi pemecahan roti harus dikatakan kalau kita mau mengambil pelajaran dari Yesus Kristus sendiri yang kita lakukan dalam upacara ekaristi baru menjadi sungguh-sungguh bermakna bila kita juga sudah sebelum ekaristi dalam hidup sehari-hari dan akan setelah ekaristi memecahkan roti serta memberikan diri kita atau apa yang kita miliki bagi sesama dalam hidup nyata sehari-hari jadi seperti juga Yesus Kristus tidak ada diharapkan tidak ada jurang yang terlalu lebar antara hidup sehari-hari dan perayaan ekaristi itu sendiri kalau kita dalam hidup sehari-hari sudah biasa bersyukur memecahkan roti dan berbagi kita akan dapat merayakan ekaristi dengan sungguh-sungguh bermakna seperti Yesus merayakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya Santo Paulus Rasul Paulus mengingatkan kita dari kritiknya pada jemaat di Korintus bagaimana juga merayakan ekaristi secara benar tidak boleh ada diskriminasi tidak boleh ada perpecahan jurang antara kaya dan miskin harus bisa diatasi saudara-saudara sekalian itulah salah satu aspek atau contoh pokok ajaran Yesus bukan hanya ajaran tetapi juga yang dipraktekkan Yesus dalam hidupnya maka sebagai pengikut Kristus unsur komunio ini persekutuan persaudaraan juga harus menjadi ciri pokok gereja gereja perlu senantiasa mengupayakan agar komunio persekutuan persaudaraan dipelihara dan dikembangkan dengan subur kalau kita mau hidup berpusat mengikuti Kristus maka membangun komunio memiliki dasar yang sangat kuat seseorang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus berpusat pada Kristus juga akan menjadi pribadi yang bersaudara mengumpayakan persekutuan dan bukan perpecahan upaya membangun komunio juga berkaitan langsung dengan iman kita pada Allah Tritunggal Allah Tritunggal juga hidup dalam persekutuan kasih maka gereja juga harus hidup dalam persekutuan kasih Dalam Lumen Jensium Bapak 4 dikatakan demikianlah gereja nampak sebagai umat yang disatukan berdasarkan kesatuan Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti sudah diuraikan diatas tentu saja membangun komunio meliputi banyak aspek tapi saya ingin beri perhatianku kepada dua ciri saja komunio yang berbelas kasih dan murah hati satu dan komunio yang rahim yang saling mengampuni dan mengupayakan rekonsiliasi perdamaian bila diperlukan dua ciri ini penting karena juga berkaitan langsung dengan sifat inti dari Allah Tritunggal Paus Franciscus mengingatkan kita tentang hal ini dalam homilinya pada malam Natal 2019 yang lalu Natal mengingatkan kita bahwa Allah senantiasa mengasihi kita semua bahkan yang paling buruk dari antara kita kepada saya Anda masing-masing dari kita ia berkata aku mengasihi kamu dan aku akan selalu mengasihi kamu karena kamu berharga Allah mengasihi kalian kita bukan karena kita berpikir atau bertindak dengan benar ia mengasihi secara tulus dan sederhana mungkin kamu juga memiliki pendapat yang keliru melakukan banyak kesalahan tapi Allah tetap mengasihimu betapa sering kita berpikir bahwa Allah itu baik jika kita baik dan Allah menghukum kita bila kita bersalah namun Allah tidak seperti itu kendati segala dosa kita ia mengasihi kita apa yang disampaikan paus ini sangat penting karena menunjuk pada sifat inti dari Allah tritunggal yaitu kasih yang murah hati dan maharahim yang juga sudah kita lihat diperkenalkan dan diwujudkan oleh Yesus selama hidupnya di dunia maka kalau kita ingin menjadi gereja yang dijiwai ala tritunggal kita perlu mengupayakan agar gereja kita memiliki wajah yang murah hati berbelas kasih dan maharahim komunio yang murah hati secara konkret berarti bahwa anggotanya memiliki kepekaan dan perhatian satu sama lain rela berbagi dan memberi waktu talenta dana dan lain-lain sesuai dengan kemampuannya khusus bagi mereka yang lemah dan menderita selalu kita menemukan dalam kelompok kita ada saja yang lemah yang menderita yang perlu kita perhatikan komunio yang rahim secara konkret berarti bahwa anggotanya bersedia saling mengampuni satu sama lain mengupayakan perdamaian rekonsiliasi dan pengampunan satu sama lain matius 5 ayat 23 sampai 24 sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu dalam audiensi umum 28 Agustus 2019 Paus Franciscus mengajak kita untuk belajar dari jemaat perdana yang menyebut gereja sebagai rumah sakit di medan perang yang harus selalu menerima orang-orang yang paling tidak berdaya atau dalam Evangelii Gaudium beliau berkata saya lebih menyukai gereja yang memar terluka dan kotor karena telah keluar di jalan-jalan daripada gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri janganlah kita menjadi gereja yang tertutup dalam struktur-struktur yang memberikan kita rasa aman yang palsu dalam peraturan-peraturan yang menjadikan kita hakim-hakim yang kejam dalam kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita merasa aman sementara di luar pintu orang-orang kelaparan dan Yesus tak lelahnya bersabda kepada kita kamu harus memberi mereka makan Evangelii Gaudium nomor 49 Saudara-saudara sekalian kalau kita memperhatikan paus kita paus Franciscus sangat mengharapkan bahwa gereja memberi kesaksian yang nyata tentang membangun komunio itu saya kutipkan satu dua teks lagi dari beliau yang mungkin bisa mendorong kita untuk makin mengupayakan komunio itu beliau misalnya berkata demikian betapa banyak perang terjadi di tengah umat Allah dan dalam pelbagai komunitas kita dalam lingkungan kita dan di tempat kerja betapa banyaknya peperangan terjadi yang disebabkan oleh iri hati dan cemburu bahkan di antara umat kristiani sendiri saya secara khusus paus Franciscus meminta umat kristiani dari segala komunitas di seluruh dunia untuk memberikan kesaksian yang memancar dan berdaya pikat tentang komunio tentang persekutuan persaudaraan biarkanlah setiap orang mengagumi bagaimana anda saling memperhatikan satu sama lain bagaimana anda saling mendukung dan mendampingi satu sama lain evangelii gaudium nomor 99 dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid muridku yaitu jika kamu saling mengasihi inilah doa tulus Yesus kepada Bapak supaya mereka menjadi satu di dalam kita supaya dunia percaya janganlah kamu kalah terhadap kejahatan tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan demikianlah kurang lebih informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini selain tadi sedikit merangkum lagi sejarah keselamatan juga satu topik khusus yang penting yang diajarkan Yesus selama hidupnya dalam rangka mewujudkan keselamatan yaitu tentang komunio itu marilah kita mengupayakan sejauh mungkin kalau kita ingin ikut dalam arus sejarah keselamatan itu membangun komunio mengupayakan agar wajah gereja kita menjadi gereja yang murah hati dan maharahim terima kasih bapak ibu saudara saudari terkasih demikianlah kita telah mengikuti sesi kuliah umum dengan tema komunio semoga komunio komunio kita dimanapun senantiasa menjadi komunio yang rela memberikan roti rela memecah-mecahkan dan juga berbagi teristimewa dengan saudara-saudara yang membutuhkan salam komunio terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.